Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah, Mas'ala'ala, Sayyidina Muhammad, Wa'ala'alihi, Wa'as'habihi, Wa'umatihi, Wa'juryatihi, Hajimain. Pertama, yang kami hormati, hari ini sudah hadir, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. Kemudian, Kepala Dinas Kominpo Kota Banjarbaru. Yang kami hormati, Kabak Humas Protokol Pemerintah Kota Banjarbaru. Tentu yang ulun sayangnya rekan-rekan media yang hari ini berhadir secara virtual mengikuti Zoom meeting terkait dengan kondisi terakhir para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru dan langkah-langkah yang akan kita ambil dan sudah kita ambil beberapa hari belakangan ini dan beberapa hari ke depan. Pertama, izinkan ulun atas nama pribadi dan pemerintah Kota Banjarbaru mengucapkan kepada pian-pian seberatan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tentu, memudahkan hikmah Idul Adha akan membuat kita menjadi hamba Allah yang sabar, yang ikhlas, kemudian peduli kepada sesama dan lingkungan di sekitar kita. Dan tentu, sebagai hikmah dari kejadian penyembelihan kurban yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim AS adalah bertambahnya iman, tawhid kita kepada Allah SWT. Tentu, pertama-tama tentu ulun mendoakan kepada kita semua. Allah karuniakan segala nikmat kebaikan dunia akhirat kepada kita semua. Dan tentu nikmat yang sangat luar biasa pada hari ini, pada saat sekarang, adalah nikmat kesehatan. Selain sehat, tentu kita juga berharap Allah karuniakan kekuatan kepada kita semua. Terus, tentu kita harus tetap semangat. Tetap semangat menjalankan aktivitas sesuai bidang tugas kita masing-masing yang mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi orang banyak dan membantu memperbaiki kondisi pada saat ini di mana kita sedang mengalami cobaan dengan diturunkannya wabah COVID-19 ini di kota kita, di Banua kita, di negara kita, dan di seluruh dunia. Tentu kita berharap Allah angkat dan hapus virus corona ini dari bumi sehingga keadaan bisa segera kembali normal dan kita tentu bisa beraktifitas dan melakukan tugas-tugas kita sesuai dengan profesi kita masing-masing dengan maksimal kembali. Berkaitan dengan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di kota Banjarbaru memang angka-angka yang terkena, terpapar COVID-19 kita lihat memang terus bertambah. Dan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru terus meningkatkan upaya tracking, kemudian tracing, kemudian testing, dan kemudian treatment kepada saudara-saudara kita yang sakit dan terpapar COVID-19. Kemudian, sehubungan beberapa kasus terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut, terdapat beberapa nama pejabat di lingkungan pemerintah kota Banjarbaru. Mereka adalah pertama Sekdako Banjarbaru, Sekdako Banjarbaru berserta sopir dan ajudan. Bapak Sekda, Bapak Haji Saib Abdullah Al-Kab berserta sopir dan ajudan. Kemudian, yang kedua adalah Kepala Bapeda Kota Banjarbaru, Bapak Kanavi. Kemudian, yang ketiga, Kepala BPKAD Kota Banjarbaru, Bapak Jainuddin. Kemudian, Bapak Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kota Banjarbaru, Bapak Gugus. Kemudian, Kepala BKPP Kota Banjarbaru, Ibu Sri Lainana. Pemeriksaan swab terhadap beberapa pejabat tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 di Rumah Sakit Daerah Idaman, Kota Banjarbaru. Dan hari Kemis, tanggal 30 Juli 2020, terkompirmasi positif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan yang PCR yang dilakukan di Rumah Sakit Ansari Saleh, Banjarmasin, yaitu tadi pejabat-pejabat yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Kemudian, dalam kesempatan ini, kami perlu meluruskan beberapa berita yang tidak benar, yang telah beredar di kalangan masyarakat, baik melalui direct message, direct DM, direct message, ataupun lewat media-media yang lain. Pertama, yang kami luruskan adalah hasil swab ajudan wali kota Banjarbaru, Mas Reja, adalah negatif. Jadi perlu kami tegaskan, karena ada berita yang menyebutkan ajudan wali kota hasil swabnya positif. Dalam kesempatan ini, kami tegaskan berdasarkan hasil, laporan hasil pemeriksaan swab pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, maka ajudan wali kota hasil tes swabnya adalah negatif. Kemudian, juga kami luruskan, ada berita juga bahwa hasil swab kami, wakil wali kota, istri ajudan dan driver adalah positif, itu tidak benar. Bahwa kami, pada kesempatan ini, kami tegaskan, berdasarkan hasil swab, hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, maka kami, beserta istri, ajudan, dan driver, hasil swabnya negatif. Jadi mohon, diluruskan, supaya tidak ada hal-hal yang membuat masyarakat resah, ataupun ada yang dirugikan dari info-info yang tidak benar. Terkait pejabat-pejabat pemerintah kota Banjarbaru yang sudah terkonfirmasi positif, maka dilakukan, ditindak lanjuti dengan pelaksanaan karantina. Karantina di LPMP. LPMP, karantina yang dikelola oleh pemerintah kota Banjarbaru. Dan kemudian ada juga yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dengan protokol kesehatan di bawah pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. Dan kami mendapat laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru bahwa kondisi pejabat-pejabat kita tadi dalam keadaan stabil dan tanpa gejala klinis. Jadi mungkin bisa diistilahkan sebagai OTG, Orang Tanpa Gejala. Kami memantau juga kegiatan mereka di LPMP berjalan dengan baik, pelayanan sangat baik. Mereka melakukan aktivitas, olahraga, dan lain-lain yang tujuannya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian mengenai bagaimana mereka bisa terpapar para pejabat kita tadi, beberapa pejabat kita tadi, tentu ini juga bisa jadi karena padatnya aktivitas, sehingga berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian, kami juga meminta Dinas Kesehatan untuk lebih dalam lagi memeriksa riwayat kontak rat para pejabat kita tadi dan melihat kemungkinan dari mana terpaparnya dengan melihat riwayat aktivitas yang mungkin yang dilakukan bersama-bersama oleh pejabat-pejabat kita tadi maupun riwayat perjalanan yang dilakukan secara bersama kontak rat yang memungkinkan terjadinya penularan COVID-19 di kalangan para pejabat pemerintah kota Banjarbaru. Nanti teknisnya sudah saya perintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk mentressing hal ini sehingga kegunaannya kita dapat melakukan usaha preventif agar tidak terjadi penularan yang lebih luas. Kemudian sejak minggu yang lalu ketika Pak Wali sudah mendapatkan hasil tes web dan dinyatakan positif maka Dinas Kesehatan dan Puskesmas sudah melakukan tracing-tracing baik di lingkungan Sekretariat Daerah DPRD Rumah Dinas dan beberapa SKPD yang di lingkungan para pejabat-pejabat yang sudah dinyatakan positif terpapar COVID-19 dan kami dapat laporkan juga sebenarnya BPBD secara rutin sudah melakukan sterilisasi di lingkungan pemerintah kota Banjarbaru dan sterilisasi juga disinfeksi ini juga dilakukan secara mandiri oleh SKPD unit-unit layanan pecamatan kelurahan yang ada di kota Banjarbaru diharapkan langkah-langkah ini tentu salah satu bagian dari usaha kita untuk menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan kantor pemerintah kota Banjarbaru sweat sejak Pak Wali dinyatakan positif sudah dilakukan terhadap mungkin terhadap sekian orang yang ada kontak erat jadi sudah dari minggu yang lalu sudah ada kelaksanaan sweat oleh dinas kesehatan maupun yang dilaksanakan di rumah sakit daerah idaman bahkan hari ini pun informasi dari dinas kesehatan juga dilaksanakan sweat terkait dengan tracking dan tracing pejabat-pejabat kita yang terpapar COVID-19 ataupun terkait hasil tracking dan tracing di lingkungan masyarakat kota Banjarbaru kemudian untuk kebijakan kerja ke depannya jadi pada kesempatan ini kami sekalian mengumumkan pada masyarakat dan mohon permohonan maaf bahwa kegiatan pelayanan kami kepada masyarakat Banjarbaru ini tidak dapat dilaksanakan atau terganggu pada tanggal 3 dan 4 Agustus 2020 hari Senin dan hari Selasa Senin dan Selasa itu digunakan untuk kegiatan sterilisasi disinfeksi seluruh kantor-kantor unit-unit pelayanan di lingkup pemerintah kota Banjarbaru hari Senin dan Selasa itu digunakan oleh para pegawai dengan jumlah yang terbatas hanya 30% untuk melakukan gotong royong tentu dibawa tentu juga dengan dukungan dari personel BPBD dan dibawah koordinasi dengan BPBD kota Banjarbaru diharapkan dua hari itu cukup waktu untuk melakukan sterilisasi dan disinfeksi seluruh kantor-kantor SKPD dan unit layanan di lingkup pemerintah kota Banjarbaru dan terhitung tanggal 5 Agustus 2020 hari Rabunya sampai dengan 31 sampai dengan 31 Agustus 2020 pemerintah Banjarbaru menerapkan sistem 50% work from office WFO work from office dan 50% nya adalah work from home WFH sampai dengan 31 Agustus dan kebunian nanti dilakukan evaluasi apakah kebijakan ini perlu penyesuaian kembali mudah-mudahan dalam rentang waktu itu keadaan sudah membaik dan mudah-mudahan juga dalam rentang waktu itu Pak Wali Bu Wali para pejabat di lingkungan pemerintah kota Banjarbaru yang terpapar COVID-19 sudah sembuh kembali dan bisa beraktifitas kembali seperti biasa untuk kondisi wali kota saat ini beliau dalam kondisi yang dapat kami katakan membaik dan berapa hari ini memang ada komunikasi dengan beliau yang tujuan utamanya tentu adalah untuk menyemangati dan mendoakan beliau berserta istri agar cepat sembuh cepat sehat kembali dan bisa beraktifitas bersama-sama kita kembali untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan memajukan kota Banjarbaru menjadi lebih baik dalam kesempatan ini saya terus-menerus minta doa dari seluruh elemen masyarakat para ulama guru-guru agama hari ini saya juga minta secara khusus kepada kawan-kawan dari media agar memanjatkan doa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Pak Wali dan Bu Wali Allah karuniakan kesehatan Allah karuniakan kesembuhan dan tentu kita mendorong beliau untuk terus bersemangat karena memang COVID-19 ini selain penyembuhannya dilakukan secara medis obat-obatan hal lain yang juga sangat penting adalah kita memberikan semangat kepada beliau dan berserta istri untuk berjuang melawan COVID-19 ini sehingga imunitas beliau dengan semangat beliau yang semakin tinggi tercita imunitas sehingga harapannya beliau cepat sembuh dan cepat sehat kembali mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mungkin ada hal-hal detail yang ingin diketahui oleh rekan-rekan semua itu dapat nanti berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Terima kasih semuanya jaga protokol kesehatan untuk seluruh masyarakat Banjarbaru saat ini tidak ada vaksin kita mengharapkan kalau dari apa yang disampaikan oleh pemerintah maka vaksin itu mungkin tersedia di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021 belum ada obat obatnya adalah meningkatkan imunitas tubuh dengan pola hidup bersih dan sehat mengkonsumsi makanan makanan yang sehat kemarin kami zoom meeting dengan gubernur Kalimantan Barat bahwa Kalimantan Barat itu kunci keberhasilannya menjadi daerah dengan angka penyembuhan tertinggi se-Indonesia adalah gubernur di sana menyarankan menyarankan masyarakatnya terutama yang terpapar COVID-19 itu mengkonsumsi menu harian berupa madu madu asli itu dicampur dengan teh hangat tiga kali sehari minimal satu sendok dicampur dengan teh hangat tawar teh hangat tawar kemudian dikonsumsi tiga kali sehari dicampur dengan teh hangat tawar yang kedua adalah buah alpukat itu dikonsumsi tanpa gula kemudian buah papaya dikonsumsi tanpa gula kemudian kalau alpukat tadi satu biji satu hari kalau papaya itu tiga kali sehari satu potong sedang satu potong sedang kemudian putih telur rebus dua kali sehari putih telur rebus bagi yang bermasalah tidak bermasalah dengan kolesterol itu bisa mengkonsumsi dengan kuning telurnya namun kalau ada bermasalah hanya dikonsumsi putih telur rebus dua kali sehari pagi dan siang kemudian kalau dirasakan perlu juga mengkonsumsi buah jeruk satu biji per hari untuk pemenuhan kebutuhan tubuh kita akan vitamin C dan selain itu tentu tadi saya sebutkan tidak ada obat tadi perilaku kita yang harus yang perilaku hidup bersih dan sehat konsumsi makan-makanan yang sehat yang bergisi kalau di apa di diara kita juga selain yang tadi disebutkan menu harian dari Gubernur Kementerian Barat kita juga bisa mengkonsumsi mengkonsumsi misalnya produk-produk herbal yang diproduksi di Kota Banjarbaru misalnya jamu kemudian ada jamu daun sungkai ada madu ada jamu yang berbahan dari jahe dan lain-lain itu bisa kita konsumsi kemudian yang paling utama sebenarnya selama ini COVID-19 ini tidak ada obatnya maka yang harus dilakukan adalah pakai masker yang pertama kedua pakai masker yang ketiga pakai masker kemudian keempat rajin cuci tangan kemudian yang kelima menjaga jarak physical distancing kemudian yang keenam adalah meningkatkan imunitas tubuh dengan olahraga istirahat yang cukup dan mengkonsumsi makanan-makanan salah satunya seperti yang sudah kami sebutkan tadi yang tujuannya adalah meningkatkan imunitas tubuh mungkin itu yang dapat kami sampaikan sekali lagi kami mendoakan Bapak Ibu semua Kadinkes Kadiskom Info Kabakumas Protokol dan seluruh rekan-rekan media supaya selalu dalam keadaan sehat terus semangat dan selalu tentu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala pian-pian seberataan beserta keluarga ingat kata Pak Wali pian jangan garing pian jangan garing karena masing-masing daripian bisa berkontribusi untuk berkontribusi positif untuk kita melawan COVID-19 ini mungkin itu saja yang dapat Kulun sampaikan terima kasih sekali lagi atas perhatian seluruh yang hadir pada Zoom meeting sore hari ini dan saya tutup dengan ucapan wabilahi topik wal hidayah wal ridho wal inayah semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan kawan-kawan disini masih ada Pak Arijana sama Pak Jai Pak Jai Pak Jai Pak Jai siap 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 dengan kadim kes lawan Pak Jai mana yang mau ditanyakan kami persilakan untuk sesi pertama tiga orang dulu angkat tangan ulun ulun JP Pak Kabak ulun dulu ulun singkat yang untuk hari Senin dan Selasa itu khusus pelayanan umum atau puskesmas pelayanan kesehatan arsenin dan hasil selasa sesuai dengan surat edaran dari wakil wali kota pelayanan pelayanan pabrik khususnya pelayanan kesehatan kami juga meminta kepada kawan-kawan di puskesmas tetap buka tetapi untuk bersih-bersih atau disinfektan di lingkungan kerjanya masing-masing jadi mereka tetap turun tetapi pelayanan sementara kita tutup dulu dua hari itu karena terus terang aja kawan-kawan di puskesmas itu sangat riskan sekali jadi perlu ada disinfektan ruangan selama dua hari itu dan insya Allah nanti di hari ketiga hari Rabu mungkin bisa buka kembali tadi maksudnya dinas-dinas lain bang kayak apa dinas-dinas yang di luar pemko di luar sekretari sesuai surat edaran dari wakil wali kota pelayanan publik dua hari itu saya tidak tahu itu dari BKPP ya suratnya kayaknya itu sementara pelayanan ditutup dua hari itu nggak maksudnya dinas lain kayak anggap lah perkim atau perindah atau apa itu tetap buka lah tetap masuk tutup 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 BPPD akan melakukan serilisasi ke semua kantor-kantor pelayanan publik tersebut jadi ada yang balai kota aja Pak lah tidak semua SKPD ya karena kalau kita lihat sekarang ini terjadi kluster-kluster di kantor-kantor ya bukan hanya di kita banyak baru ya di seluruh Indonesia itu ternyata terjadi kluster di tempat-tempat atau kantor-kantor pelayanan publik ya karena masuk semua pool nah ini juga puluh dia puluhasi sehingga salah satunya kemarin kita ngambil kesimpulan sementara dua hari ini kita pelayanan semua kantor itu sementara kita serilisasi nanti akan dilakukan oleh BPPD dan juga mandiri masing-masing oleh SKPD tersebut kemudian juga WFH juga akan dijalankan mulai hari Rabu ya kalau nggak salah tanggal 5 itu surat yang saya baca ya kemarin dari kalau nggak salah dari Rekatib cek cek ulun tambahkan bahwa untuk tanggal 3 dan tanggal 4 itu sesuai surat 30% karyawan tetap masuk menyimpuni komputer apa ditutupi lah sepira kadang kena semprot seperti biasa tapi bukan untuk pelayanannya karena peralatan-peralatan ini bakal disteril dan di-offkan agak terganggu lah pelayanan mungkin yang Rudi Kabupaten Mas izin sifatnya apa gampang pelayanannya bisa dilaksanakan cuman jelas tanggal 3 dan 4 itu akan dilaksanakan penyemprotan di setiap SKPD ini bagaimana soal para petugas seperti petugas kebersihan yang bekerja sehari-hari apakah juga di-stop untuk pelayanan membersihkan di beberapa wilayah di Banjarbaru itu saja terima kasih kalau petugas kebersihan dan petugas-petugas lapangan saya pikir tetap ya tetap bekerja jadi tidak off ini yang orang kantoran yang off ini JP Pak Kabak izin JP, JP Pak Kabak mana kerdemuhannya JP nah izin Pak Kabak ini pertanyaannya umum aja mungkin lah buat Pak Kabak Pak Jaini dan Pak Kadinkes ini kan 5 pejabat yang ikut positif nih ke depan siapa yang akan menggantikan mereka mungkin kan mereka karantina hampir 2 pekan lalu apakah pegawai di bawahnya juga akan di rapid text lah minimal izin itu aja mungkin Pak Kabak oke untuk sekretaris dan lain-lainnya ditunjuk PLT-nya secara apa PLH ya secara kedinasan sesuai aturan apabila ada perhalangan secara tetap apalagi kondisi wabah seperti ini dan pejabat-pejabat tersebut harus menjalani proses kesehatan maka ditujuk PLH nah untuk PLH sekda asisten 1 kemudian nanti secara berantai pejabat-pejabat yang lain akan menunjukkan sekretaris biasanya untuk menjadi PLH jadi diharapkan tidak terganggu proses administrasi kemudian untuk swap lanjutan para kontak erat ya bahasa Pak Wakil tadi ya bahasa Pak Rijan ini kontak erat dan itu ada ketentuannya di Pak Rijan yang jelaskan terus ini jenis kesehatan memasangkan tracking dan tracing siapa saja yang pernah kontak erat dengan pejabat-pejabat yang terpapar tersebut dan ini sedang berjalan dan ini sedang berjalan bahkan hari ini pun tadi di di depan apa pimpinasi kesehatan dilaksanakan hal tersebut mungkin Pak Rijan ini bisa nambahkan Pak untuk tracking dan tracking terima kasih Pak Pak Komas jadi berkaitan dengan adanya beberapa pejabat kita yang terpapar atau terkapi masih positif ini pihak kami di kesehatan khususnya puskesmas yang wilayah berkaitan dengan di sekitar tempat kerja yang bersangkutan telah melakukan tracking ya atau penelusuran penyelidikan terhadap kontak-kontak yang bersangkutan nah jadi disini mengenai kontak ini perlu kami jelaskan di dalam protokol penanganan COVID ini ya yang revisi 5 yang terakhir itu tidak semua orang yang kontak itu harus di swab atau rapid ini ada durasinya juga durasinya ketemunya kemudian juga tempatnya bagaimana kontaknya juga bagaimana nah jadi ini perlu kita sampaikan juga karena banyak kawan-kawan yang resah ya baru ketemu sebentar oh saya kemana ketemu katanya ketemu ketemu itu juga kalau dia pakai makanya kita setiap kali itu menurut saya menyampaikan pakai lah selalu masker ya jaga jarak nah itu fungsinya nah jadi disini kita tetap memantau beberapa catatan sudah ada di peroleh kawan-kawan kemudian kita menyampaikan juga kepada kawan-kawan khususnya di set dapok BKD dan Bepeda yang pimpinan-pimpinannya yang kami masih positif apabila ada pegawainya yang ada misalnya demam atau ada batuk dan sebagainya lebih baik tidak usah turun ke kantor dulu dan segera ke fasilitas prime kesehatan yang terdekat nah itu kayak kita kemudian yang kontak-kontak erat ini khususnya yang melakukan rapat menjadi ruangan tertutup dan durasi lama sampai 2 jam nah itulah yang salah satunya tadi kami sudah lakukan swab nah jadi ke depannya memang dengan rapid C5 ini kita mengedepankan swab rapid itu agak kita kurangi ya oleh pemerintah karena banyak rapid yang hasilnya negatif palsu ada beberapa kawan kemarin di rumah sakit juga tenaga medis yang 3 kali rapidnya hasilnya non-reaktif ternyata setelah disweb yang bersangkutan adalah positif nah jadi kita sekarang lebih mengedepankan swab tetapi dengan catatan yang suspek yang kontak erat dan bergejala nah itu yang disaratkan oleh BBTKL yang melakukan pemeriksaan naposaring selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih